Goho Chong Leong Jilid 30. Tai Po ada sangat lesu, hatinya tawar, ia malu ketemu orang, maka itu, ia pun tidak dengar-dengar keadaan, malah ia telah kemasukan angin, hingga ia rebah saja, tidak napsu dahar. Ia rebah di rumah di cek suita, ia tidak pernah keluar pintu. Di sarang ini ada berdiam Hoa Gu Jilid 30, Feng Q, Toh Toeng dan lain-lain kamratnya, mereka itu buat banyak berisik dengan kegemarannya berjudi. Dalam uring-uringannya, Tai Po hajar mereka dan usir pergi, ia damprat mereka, seperti juga ia hendak putuskan persahabatan, karena itu, ia jadi berada sendirian. Tapi itu hari, Xiang Moai datang menyusul. Kau tidak mau pulang, bagaimana tanya istri ini? Mustahil kau hendak tinggal tetap siksa diri di sini? Kau, Toh bukan baru ini satu kali jatuh? Sebenarnya, semakin kita jatuh, semakin kepala kita keras. Tanda petik. Tanda petik. Tanda petik. Tanda petik. Tanda petik. Siang Moai ulur tangannya, akan jembak suaminya, untuk diangkat bangun. Tanda petik. 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 Karena elok dan gagah mau pasrah diri pada orang semacam tiah itu, ia menyesal Tio Leong tidak mau bersikap sebagai seorang gagah. Malah ketika ia mendesak Tio Leong justru gusar. Sampai hampir mereka adu tenaga. Ia mendongkol ketika Tio Leong minta ia jangan campur lagi urusannya ia itu. Maka itu, ia pulang dengan mendulu, hingga ia ambil putusan, adalah paling benar buat ia jangan pedulikan lagi nona giok itu. Ia sudah pikir untuk pulang saja ke Kilok, tapi apa mau teks Yao Hang tahan ia. Orang Boan itu minta ia menunggu setengah bulan, buat urus perkara sakit hati keluarga yo, guna cari musuhnya Li Hong. Ia tidak bisa tolak permintaannya Xiao Hang. Benar ada Xiang Moai sebagai kawan, akan tetapi, untuk bergaul rapat dalam tempo yang panjang ia tak merasa cocok. Mereka berdua ada punya sifat yang berlainan. Juga itu hari, sedang tawar hati, si Ulian tidak pergi pada teknai-nai. Maka itu, ia ambil penjahitan sampai ia lihat Xiang Moai pulang bersama suaminya. Mukanya Taipo Merah sendirinya akan lihat nona jiye. Syukur toh tau eng ada bawa kabar penting, maka itu, ia lantas dapat bahan untuk bicara. Ia sampaikan laporan dari si Garuda Botak. Si Ulian terperangah dan heran, akhirnya ia jadi masgul. Dari mana datangnya penjahat perempuan itu ia kata. Setauku, sekarang ini tidak ada penjahat perempuan yang lihai. Dulu ada Ang Hoa. Liu Bongxiang, ia sudah binasa di tangannya saudara Beopek. Satu lagi ada. Istrinya Tio Chiukin, Limong Ho Kiamgau, tetapi di Kai Hong, ketika ia coba gunakan akal busuk akan celakai aku, aku terpaksa berikan hajaran padanya. Kecuali mereka, sekarang ini sudah tidak ada lain orang lagi. Tanda petik. Siapa tau kalah Taipo. Kiao Leong toh ada yang paling belakang menjalma, baru tahun yang lalu ia muncul dan ia tunjuk Xiang Moai. Di sini ada istriku ini. Coba perutnya tidak ada sebesar itu, mengapa ketika Kiao Leong tidak ada di rumah, ia pun sanggup lakukan kerjaan itu. Maka aku percaya, kecuali golongan kita, sekarang ini di Pak Hia ada mengeram seorang perempuan lain. Jahanam berseru siulian. Ia tak berani langsung mencari Kiao Leong, ia satroni rumah orang dan lukai orang yang tidak berdaya, apa ia satu enghiongnya lantas letaki penjahitannya. Nanti aku pergi mencari keterangan. Xiang Moai segera menghalangi. Tidak usah, toh tau eng sudah pergi untuk cari keterangan terlebih jauh, kata ini nyonya muda. Dalam hal melakukan penyelidikan, ia ada terlebih pandai daripada kita, sahabatnya pun banyak, orang pun tak akan gampang-gampang curigai padanya. Tidak demikian dengan kau. Bila si penjahat perempuan lihat kau, tentu ia lantas sembunyikan diri. Tanda petik. Siulian bisa dikasih mengerti. Kalau begitu, tolong kau cari Supo Ancu dan kau Jeliaciu, ia kata pada Taipo. Mereka itu entah telah terbang kemana, di mana aku mesti cari mereka kata Ito Lian Hoa, pun hao ia, aku tidak tahu ia sudah pergi meringkuk di dalam gua yang mana. Sekarang ini aku benar-benar jadi Ito Lian Hoa. Yang tulen, ialah setangkai bunga terate yang tak ada daunnya. Sekarang aku ada sebatang kera. Tanda petik. Siang Moai tertawa. Duduklah, Enci, kita tunggui Toh Tau Eng saja, ia bujuki Siulian. Siang Moai tidak ingin Nona Jie berlalu dari rumahnya, ia ingin si Nona menjadi penganjur dari suaminya, supaya suami itu tidak melempem. Orang menunggu sampai sore, sampai habis bersantap, baru Toh Tau Eng muncul. Aku tak berhasil untuk peroleh keterangan, kata si Garuda Botak. Toh benar penyerangan sudah terjadi cuma sukar diketahui, siapa yang telah dilukai. Aku percaya itu bukannya Gio Kiyo Liong. Ia keluarkan lidahnya ketika ia menambahkan. Lo Siung Hao benar-benar besar nyalinya. Tadi aku lihat dia di sebelah timur dekat rumahnya keluarga Gio. Di situ ada sebuah kereta baru, yang menarik perhatianku, lantas aku hampirkan. Kereta memakai tanda hijau dan dikasih turun rapat-rapat. Aku percaya, penumpang kereta itu mesti ada satu pembesar negeri, si kusir aku seperti kenali, di mukanya ada tanda tapak golok. Dengan karpusnya ia telah tutupi mukanya sampai sukar untuk dikenali. Aku sengaja lewat di depannya sekali, dari celah-celah tanda aku melihat ke dalam, dan aku berhasil. Penumpang kereta itu nyata ada hao uya. Ia pakai kopiah hijau, bajunya ada tungsha hijau juga terbuat dari sutera, tangannya ada memegang kipas. Kunisnya telah dicukur licin, mukanya sampai terang mengkilap. Aku tidak tahu, kenapa ia dandan demikian rupa. Taipo melengak, tetapi akhirnya ia tertawa. Ya, ia benar bernyali besar ia kata. Aku percaya ia sedang cari dua liaulonya. Pasti ia belum puas, ia masih berdaya untuk culik istrinya, buat dibawa buron. Mula-mula, ia suka berlaku sabar dan teliti, ia bisa berpikir, hanya kapan sudah sampai saatnya, lantas ia jadi lupakan rencananya. Tapi siang mo'ai dengar warta itu dengan hati jari. Dalam beberapa hari ini baik kau jangan sering keluar. Ia pesan suaminya. Lebih baik lagi bila kau tidak campur urusan itu. Kau mesti mengerti, kalau lagi-lagi siau hao u. Terbitkan onar, kau tentu bisa kerembet-rembet, kemudian ia menoleh pada siulian. Toh Aciye, apakah pembicaraanku ini tidak benar? Siulian tidak menjawab, ia sedang berpikir. Di mana urusan ada mengenai Kiyo Liyong, aku memang tak suka dengar. Ia kata. Toh Tau Eng tidak berkata-kata lagi, ia terus pamitan. Malam itu siulian mitas yang mo'ai geser tempat tidurnya dan golok ke kamar selatan, karena Taipo sudah pulang, tadinya ia tidur sama-sama nyonya itu. Tempat tidurnya pun ia ambil dari rumahnya siau hong. Di kamar itu, ia pasang lampu dan siang mo'ai temani ia bercakap-cakap. Sudah malam, Toh Aciye, tidurlah, kemudian kata siang mo'ai sambil tertawa. Ia seduhkan teh untuk nona tetamunya itu. Ia terus balik ke kamar utara. Kamar ada terang, jendela kaca tidak dipakaikan tirai, maka itu, siulian bisa lihat luar jendela yang gelap. Hujan seperti mau turun, rembulan tertutup awan. Dalam keadaan seperti itu, semangatnya nona Jye terbangun. Buat lititik satu, sebisanya akan menyaksikan, akan berlatih silat, di waktu. Pengah malam. Dan selama merantau malam juga ada sebagai gantinya siang. Malam itu pun, ia tidak dapat keinginan untuk tidur. Tapi ia senderan, ia duduk dengan mas gol. Sepasang goloknya ia letaki di atas meja. Itu ada golok buatan baru, timbangannya ada sedikit lebih berat daripada yang lama. Dua kali nona ini menghela nafas. Malam semakin larut. Rumahnya siang mo'ai ada dekat tembok, di depannya ada pekarangan lebar. Dari kejauhan ada terdengar lapat-lapat suaranya kentongan. Lama-lama, si Ulian merasa lektih juga, ia mulai ngantuk. Tapi adalah di itu waktu ia terperanjat. Ia dengar suara berkelisik di pintu, tatkala ia menoleh, ia lihat daun pintu telah terpentang dengan tiba-tiba, di situ nerobos masuk satu orang. Satu orang dengan baju dan celana hijau, rambutnya dibungkus dengan cita hijau juga, tubuhnya jangkung dan langsing. Dan ia ini ada Gio Kiao Leong. Eh, mau apa kau datang kemari? Nona Je menegur ia tidak bergerak dari tempatnya duduk, ia tidak kaget atau heran. Ia menegur dengan sungguh-sungguh. Nona Gio tidak menyahut, ia bertindak mendekati. Tiba-tiba tangannya bergerak ke punggungnya, cengbeng kiam terhunus dengan segera, dengan pedang mustika itu, ia menerjang dengan sama mendadaknya. Diserang secara demikian hebat, si Ulian tidak jadi gentar. Dengan satu egosan tubuh, ia lolos dan sasaran pedang, sebaliknya, dua-dua tangannya sudah sambar sepasang goloknya. Kiao Leong maju pula, ujung pedangnya dikasih bekerja, tujuannya adalah dadanya si Nona Je. Dia masih tidak mengucap sepatah kata, ia kelihatan ada bernapsu. Si Ulian mundur terus ia loncat naik ke atas pembaringan. Kalau tidak, ia akan terdesak. Dari situ ia lintang goloknya seraya ia menegur pula dengan nyaring. Eh, apakah sudah gila? Kau kenapa? Kiao Leong memandang dengan mata melotot, ia ada sangat murka. Kenapa? Aku justru hendak tanya kau ia berseru. Kau jangan berpura-pura. Aku pandang kau sebagai satu enghiong perempuan. Jangan kau perhatikan pertempuran kita yang sudah-sudah, aku sebenarnya kagum terhadap kau. Tapi sekarang, sekarang kau ternyata ada binatang yang bermuka manusia. Kau lah yang manusia berhati binatang Si Ulian membaliki. Kera bagaimana kau berani maki aku? Nona itu ada sangat gusar, hingga ia terus menyerang. Karena Kiao Leong pun ada sedang sengit, ia tangkis bacokan itu. Si Ulian tahu lawan ada bersenjatakan pedang mustika, ia tak mau adu senjata. Ia tarik pulang goloknya sambil loncat turun ke sampingnya Nona Giok. Begitu sebelah kakinya menginjak tanah, dengan kaki yang lain, ia menendang. Kiao Leong lagi menyerang, ia tidak keburu tarik pedangnya untuk dipakai menangkis pula. Maka itu, ia geraki kaki dan tubuhnya untuk berkelit tapi sambil berbuat begini, dengan pedang ayah ia balas membacok. Sesudah orang maju, Si Ulian loncat ke pintu, terus keluar. Walau bagaimana, suara mereka ada berisik, dari itu, Taipo di kamar utara menjadi terperanjat. Ia kenalkan suaranya Si Ulian dan juga Kiao Leong. Kedia kata pada istrinya, inilah hebat. Bisa jadi Nona Giok tidak sanggup lawan Kiao Leong, aku mesti pergi untuk cari Li Beopek. Ia berbungkuk sambil jemret bajunya, yang ia terus pakai sembari ia lari keluar. Ia tidak menuju ke pintu, hanya ia loncat naik ke atas genteng, dari situ barulah ia kabur ke jurusan Pua Leong. Ia benar-benar mau cari Li Beopek. Siang Moai ambil priaunya yang ia simpan di bawah kasur. Waktu ia muncul, ia justru lihat Si Ulian lari keluar dan Kiao Leong mengejar. Dua Nona itu ada punya gerakan yang sangat gesit. Untuk berikan bantuannya, ia lantas menimpu. Serangan ini gagal, saking gesitnya si naga dari Sinkiang. Hanya, sebab naga itu berkelit, Si Ulian dapat ketika akan menyingkir lebih jauh dari ia-nya. Si Ulian masih saja lari, ia loncat tembok, akan turun di lain sebelah. Dengan sedikit pun tidak merasa juri, dengan tidak pedulikan orang yang serang ia dengan piau, Kiao Leong kejar Si Nona Jie. Ia loncat naik ke tembok, ia pun loncat turun ke lain sebelah. Baru saja ia sampai ke bawah, sebatang golok sudah sambar ia. Si Ulian tidak lari, ia hanya menunggu. Ketika naga Sinkiang sampai, ia membarengi membacok. Kiao Leong tidak berkelit, ia menangkis dengan pedangnya. Oleh karena tidak ingin adu senjata. Si Ulian tarik pulang goloknya, tetapi dengan goloknya yang kiri, ia menerjang pula. Ia banyak kewalahan ketika ia lihat Kiao Leong selalu mencoba untuk memapas goloknya. Maka itu, ia berkelahi dengan mesti perlihatkan kegesitan tubuh dan kesebatan kedua tangan. Sekarang mereka bertempur di tempai terbuka. Gio Kiao Leong, apakah sudah Edania menegur sambil melayani terus? Kau mesti tahu, aku sudah memberikan muka kepada kau. Kau mesti ingat, aku pun telah melepas budi padamu. Kenapa kau hendak buat aku celaka? Ah, kau mirip dengan seekor anjing. Kaulah anjing demikian ada balasan sengit dari Nona Gio itu. Dan kau masih sebut dirimu perempuan gagah. Kenapa tadi malam kau bokong kita? Kenapa kau lukai keponakanku, sampai ibuku yang sedang sakit menjadi kaget. Sekalipun seekor anjing tak akan berbuat demikian pengecut. Apakah kau kira aku takut melulu sebab aku tak hendak melayani kau? Ia loncat mencelat, ia menerjang dengan pedangnya, serangannya itu berbahaya bukan main, terutama karena ia gunakan pedang mustika. Siulian kaget, terutama atas ucapan orang. Ia berkelit buat itu serangan, ia lantas coba tempo orang punya pedang untuk ditahan. Tahan dulu ia berseru. Kiyo Liyong tidak sudi dengar seruan ini, ia tak meladani. Ia menerjang, dengan semakin hebat. Siulian sudah perlihatkan kepandayanya, akan lawani pedang tajam luar biasa itu. Ia mesti unjuk kegesitan istimewa akan tandingi kegesitannya naga dari Sin Kiang. Ia tidak mesti hadapi satu musuh yang liahai yang sedang kalap. Kau gila ia berseru. Kau mesti berbicara dahulu dengan jelas. Siapa sudah lukai kepondakanmu? Kau berteriak Kiyo Liyong sambil pedangnya membabat. Cis sahut Siulian sambil berkelit, sedang di lain pihak, ia membaco karena ia juga ada sengit sekali. Maka kembali mereka bertarung pula. Penyerangannya Kiyo Liyong tidak pernah menjadi kendoran. Lama mereka adu kepandayan. Naga dari Sin Kiang selalu ada di pihak penyerang, Siulian kebanyakan menangkis. Kalau toh ia menyerang, melulu guna buat lawan itu tidak terlalu mendesak ia. Ia masih bisa kendalikan diri, meski juga ia ada mendongkol. Ia tidak mengerti tuduhan itu, ia mendongkol sebab orang tak dapat diajak bicara. Demikian, beberapa jurus telah dikasih lewat, sampai akhir-akhirnya Li Bo Upek muncul di situ, karena Tai Po telah dapat cari ia dan ia segera datang. Tapi ia tidak membekal pedang atau lain senjata, bajunya pun Tung Sha. Tahan dulu ia lantas berkata, seraya maju ke depan. Ada urusan apa? Giyok Sio Chia, salahkan kau kasih keterangan. Kiyo Liyong mundur, nafasnya ada memburu. Urusan ini tidak ada sangkutannya denganmu, orang Sili ia kata dengan kasar. Kau biarlah jangan maju. Aku sedang cari Giyo Siulian. Tadi malam ia datang ke rumahku, ia terjang jendela lantas ia baca keponakanku perempuan. Tanda petik. Sambil berkira begitu, ia maju pula akan terjang Siulian. Nona Jie ada sangat mendongkol, ia berlelit ke samping, tapi goloknya menyerang. Kau buta ia menjerit. Kau toh kenal aku siapa sebelum Kiyo Liyong menyauti, Tai Po maju ke depan. Lalu siyaunai-nai, janganlah kau kena tertipu orang ia. Kata. Nona Jie ada perempuan gagah dan ini jaman, ada. Mustahil ia mau berbuat demikian rendah. Siang Moai juga telah memburu kepada mereka. Nona Giyok, kau memfitnah, kau buat orang penasaran ia pun turut bicara. Tadi malam Nona Jie tidur sama-sama aku di atas satu pembaringan, dari pintu kamar ia tidak melangkah keluar, care bagaimana dia. Tanda petik. Dia membentak Kiyo Liyong, seraya loncat maju menikam. B.O. Pek pun maju, dengan percobaan merampas pedangnya Nona itu. Ia gunakan tangan kosong. Benar atau tidak kau mestikasi ketika untuk orang bicara ia kata dengan keras. Ia sebenarnya tidak puas buat sikap kalap dari Kiyo Liyong. Kau sendiri sebenarnya harus bisa berpikir. Tanda petik. Kiyo Liyong tarik pulang pedangnya, untuk dipakai mengancam. Apa yang aku mesti pikir ia berseru. Aku memang tahu kita ada satu komplotan dan kau biasa saling melindungi. Habis kata begini, bukannya ia tusuk B.O. Pek, ia hanya babat siulian. Nona G.E. menyingkir dari serangan itu. Ia tetap tidak mau adu senjata. Tahan B.O. Pek berserui pula. Justru itu ada terdengar suara kentongan mendatangi. Mengetahui ada orang Ronda mendatangi. Loh Taipo lantas pentang bacotnya akan kasih dengar suaranya yang nyaring. Saudara-saudara tukang Ronda, mari, mari lekas. Mari lihat, sini. Di sini Lu Siau Nainai sedang berkelahi. Kiyo Liyong kaget, ia berhenti menjerang, ia lari ke arah utara. Jia siulian, kalau kau benar ada orang gagah, mari susul aku ia tentang Nona G.E. Apakah kau kira aku takut padamu? Siulian jawab. Sekali ini, meskipun kau hendak kabur, sudah tak bisa lagi. Walau bagaimana, aku ingin bicara dengan kau, supaya jadi terang. Benar-benar Nona ini menyusul. Maka mereka jadi berkelahi sambil berlari-lari, satu di depan satu di belakang, mereka mendekati tembok. B.O. Upek mengejar, dengan satu lompatan jauh, ia mendahului siulian, hingga ia bisa datang dekat pada Kiyo Liyong. Nona Giyok sambut orang dengan sabetannya, kapan orang shili itu berkelit, ia membabat pula, ia menusuk, dengan bergantian. Ia jadi sengit, ia hendak pukul mundur ini musuh yang lihai. Dengan bertangan kosong, dengan tubuhnya yang gesit dan licin, B.O. Upek singkirkan sesuatu bacokan atau tusukan. Ia lebih banyak mendekam atau loncat ke samping atau mundur, mengikuti sesuatu serangan. Kedua tangannya memain di dekat gagang pedang, buat bisa rampas senjata itu. Atas satu sambaran. Kiyo Liyong berkelit. Karena ia didesak, ia tidak dapat ketika untuk terus membacok. Selagi ia mundur, desakan dilanjutkan. Tiga atau empat tindak, desakannya B.O. Upek melanjut. Sedetik itu, Nona Giyok bingung juga. Ia coba membacok. Tapi gerakannya kurang cepat, karena ia sedang terdesak, kedudukannya pun limbung. Tiba-tiba ia rasa satu tangannya terbentur dan tergetar, atau di lain saat Ceng Beng Kiam sudah terlepas dan pindah ke tangannya B.O. Upek. Ia kaget, ia mengerti bahwa ia telah kena totok, tetapi percuma, ia telah kalah sebat. Justru itu, B.O. Upek putar tubuhnya dan lari. Kiyo Liyong jadi sangat mendongkol, ia loncat menubruk. Ia kalap. Tapi Syulian menghalang di tengah jalan, ujung goloknya menuju dada. Kau kurang ajar. Dengan jumlah yang banyak, kau menghina aku. Nona Giyok menjerit, lantas ia menangis. Dada sangat mendongkol dan kemendongkolan itu ia tak dapat lampiaskan. B.O. Upek, balik tubuhnya. Kita bukannya menghina kau, tetapi kau yang paling sukar diajak bicara. Ia menjawab. Apa yang tadi malam terjadi di rumahmu, aku pun telah dapat dengar. Aku merasa pasti, penjahat perempuan itu adalah orang yang gunakan namanya Jie Siulian. Mana ada lain penjahat perempuan Kiyo Liyong berjingkrak. Aku tahu kau berdua memang lihai. Dengan kau berada di sini, siapa lagi berani timpali kau? Sekarang ini tidak ada lain penjahat perempuan kecuali Jie Siulian. Siulian ada begitu gusar hingga ia ayun goloknya dan kemplang kepala orang. Dari gerakannya ada begitu sebat, sampai Nona Giyok tak keburu berkelit. Satu suara keras berbunyi dan Kiyo Liyong rubuh, dengan tidak bersuara lagi. Lotai Po kaget sampai ia menjerit. Celaka. Jangan-jangan ia binasa demikian jeritannya. B.O. Upek pun tercengang, sampai ia bengong saja. Siulian tarik pulang goloknya, ia masih penasaran. Ia goyang kepala. Kita jangan pedulikan padanya, mari kita pulang ia kata dengan masih sengit. B.O. Upek bersangsi. Jikalau ia belum mati, kita mesti tanyakan dahulu tentang kejadian di rumahnya tadi malam. Ia berkata. Aku ingin ketahui, siapa itu penjahat perempuan yang gunakan namamu? Tanda petik. Mustahil ada kejadian demikian kata Siulian. Ia tentu karang cerita saja untuk menghina aku. Selagi begitu, sebagai juga mayat hidup, mendadakan tubuhnya Kiyo Liyong mencelat bangun, menubruk pada Nona Jiye. Ia ini lekas geraki tangannya, yang menyeka golok, apa mau ia kalah sebat, tangannya itu telah kena dicekal. Ia tidak mau lepaskan goloknya, Kiyo Liyong tidak mau lepaskan cekalannya. Dengan begitu, mereka jadi bergujeng. Tai Po Bengong, B.O. Upek, pun mengawasi saja. Kedua Nona itu bergujeng terus, beberapa kali tubuh mereka sempoyongan. Satu kali mereka sampai jatuh, lantaran mana, goloknya Siulian lantas terlepas, terjatuh ke tanah. Kiyo Liyong hendak pungut senjata itu, Siulian menghalangi. Karena ini, mereka jadi bertempur dengan tangan kosong. Pertempuran ini tidak kalah hebatnya dengan penempuran mereka tadi yang masing-masing bersenjata. Tai Po masih saja mengawasi, ia tidak berani membantu Siulian. Xiang Muai, yang sedang hamil, juga tidak berani turun tangan. Dalam keadaan sebagai itu, ia tidak memikir untuk gunakan pepiau. B.O. Upek, ada sangat bersangsi. Ia merasa likat akan datang sama tengah, akan cekal kedua Nona itu, untuk dipisahkan. Mereka itu, yang satu ada adik angkatnya, yang lain ada satu, ia atau nai-nai dari satu tiahu. Sudah, Lian Muai, jangan kau layani padanya. Akhirnya ia teriak ke Siulian. Cobalah kita bicara. Tapi Siulian berada di bawah pengaruh kemendungkolannya. Ia anggap Tio Leong sangat menghina padanya. Ia pun anggap Nona itu tak ingat budi kebaikannya, maka ia tidak pedulikan itu cegahan, ia terus menyerang dengan seru. Bugainya Siulian ada terlebih tinggi daripada bugainya Tio Leong. Sudah begitu, Nona ini baru saja melayani B.O. Upek, sedang di lain pihak. Ia kebanyakan dalam kesulitan pikiran, hingga tenaga otaknya meminta tenaga tubuhnya. Maka juga, ia repot akan layani hujan serangan dari Nona Je itu. Mereka telah bertempur kira-kira 30 jurus, selama itu dua kali Kio Leong telah kena dibikin cium tanah, akan tetapi, meskipun demikian, Siulian tak sanggup peringkus lawannya ini yang sangat bandel dan licin. Ketika ia jatuh, buat kedua kalinya, Kio Leong merayap bangun buat terus lari, ke arah utara, di sini ia anjot tubuhnya, loncat naik ke atas tembok. Siulian penasaran, ia hendak mengejar, tetapi B.O. Upek mencegah. Biarlah ia pergi, kata orang Sili ini. Kelihatannya ia sedang sangat gusar, tidak ada gunanya untuk kita layani ia dengan sungguh-sungguh. Tunggu sampai satu atau dua hari, kita tentu akan dapat bekuk itu penjahat yang berani pakai namamu. Nanti penjahat itu kita bawa ke depannya, ia ketahui, siapa sebenarnya yang datang menyerbu ke rumahnya. Kalau ia insafi kesalahannya dan suka minta maaf, kita harus kasih ia ampun, sedikitnya untuk ini satu kali, hanya kalau dia tetap berkepala besar dan masih tetap mau satrukan kita, itu waktu, apa boleh buat, ia memang mesti diberikan hajaran. Siulian jumput goloknya. Ia masih tetap mendongkol, napasnya pun ada sedikit memburu. Ia telah berkelahi dengan hati panas, tidak aheran bila ia keluarkan tenaga luar biasa banyak. Siang Moai hampirkan itu rona, untuk ditarik. Tentulah Kiyo Liyong lari pulang, maka mari kita pulang. Dahulu, iau kata, separuh membujuk. Apalito aku juga. Mau beristirahat dahulu di tempat kita libeo upek, geleng kepala. Hari sudah larut malam, aku hendak pulang ke istana, ia menyaut. Besok aku akan serahkan pedang ini kepada Pua Olek Kiyo. Taipo awasi cengbeng kiam, yang berkilau-kilau di antara cahaya rembulan hatinya bekerja. Bagaimana gampang orang telah rampas pedang dari tangannya itu perempuan Liyahai demikian otaknya melamun. Dan aku, aku satu bakul nasi. Pedang sudah ada di tanganku, aku masih kasih lain orang rebut pula. Tanda petik. Ketika itu mereka sudah hendak berlalu, tiba-tiba ada terdengar suaranya roda yang ditarik ke ledai. Dan Taipo lantas lihat sebuah kereta, yang tidak memakai lentera, berhenti di depan rumahnya, di tegalan yang lebar. Heran kata Ito Lian Hoa. Dari mana datangnya kereta itu? Apa itu ada kereta pihak lu, untuk menyambut nona mantunya? Nanti aku lihat berkata Siul Lian. Tetapi Siang Moai tarik ia. Kau ada bawa golok, itulah kurang baik, katanya Taipo. Kalau kereta itu dinaiki oleh orang polisi, ia bisa menanya melit-melit pada kita. Kemudian ia menoleh pada suaminya. Kau saja yang pergi lihat. Boleh jadi orang hendak cari. Tanda petik. Berbareng dengan ucapannya Siang Moai, mendadakan suatu barang besar dan hitam menyambar kejurusannya, jatuh di sampingnya dengan menerbitkan suara keras. Bahna kaget, Nyonya ini menjerit. Siul Lian dengan sebat peluk itu Nyonya. Nyata barang berat itu ada sepotong batu besar yang melayang dari atas tembok kota. Hampir saja Nyonya Taipo menjadi korban. B.O. Pek bisa menduga dari mana datangnya batu, dengan bawa pedangnya ia lari ke tembok, ia menjot tubuhnya akan loncat naik. Di atas tembok, di bagian yang gelap, Kiao Lian sedang umpetkan diri. Ia sudah tidak kabur terus, ia hanya menunggu ketika, di tangannya ada sedia batu besar. Batu yang pertama sudah tidak menghasilkan korban, maka melihat ada orang datang ke jurusannya, ia menyambut dengan batu yang kedua. B.O. Pek lihat melayangnya batu, ia berkelit. Di bawah tembok, Taipo tarik tangan istrinya, untuk diajak menyingkir. Si U Lian sebaliknya lari ke tembok menyusul B.O. Pek, guna cari itu penyerang gelap. Nona Ji Ye, hati-hati Taipo memperingatkan. Awas, kau di tempat terang, musuh di tempat gelap. Taipo bicara sambil mengawasi Si U Lian, ia tidak tahu di belakangnya ada muncul seorang lain. Eh, apa kau buat di sini? Tanya orang itu dengan tiba-tiba, seraya tangannya menyambar pundaknya Ito Lian Hoa, hingga ia ini jadi kaget sekali. Suami istri itu berpaling dengan berbareng, hingga mereka tampak di belakang mereka ada berdiri seorang dengan tubuh besar, pakaiannya imam semua. Syukur cahaya rembulan ada remang-remang, maka mukanya bisa lantas kelihatan. H.O. Ia. Oh, kau, H.O. Ia tanya Taipo dengan heran. Memang juga, orang itu adalah S.Y.O. Hang yang besarnya alinya. Hampir berbareng dengan itu, S.Y.O. Moai keluarkan jeritan kaget. Ia kebetulan menoleh ke arah tembok ketika dari atas itu ia lihat tubuh manusia terlempar jatuh ke bawah, disusul suara terbanting keras. Oh, habislah T.Y.O. Lyong Taipo berseru. S.Y.O. Huwak pun terperanjat, tetapi ia lantas loncat, lari ke jurusan tembok. K.Y.O. Lyong telah terbanting keras, tetapi ia bangun pula. Ia berniat lari. Aduh ia menjerit, lantas tubuhnya limbung, ia terjatuh pula. Sebab ternyata, kakinya telah terluka. S.Y.O. H.O. itu beruk nona itu, yang ia segera rangkul. Itu waktu, dengan beruntun, B.O. Upek, dan S.Y.O. Lian loncat turun dari tembok, nona J.E. mendahului menghampiri K.Y.O. Lyong, tangannya masih menyekal goloknya. Nona G.O. Klihat orang menghampiri ia, ia berontak dari pelukannya S.Y.O. H.O. ia hendak papakin ona itu untuk bertempur pula. Tapi S.Y.O. H.O. menghalangi, apakah artinya ini tanya P.O. Antianian. Kita toh ada orang-orang sendiri jikalau kau hendak bunuh, bunuhlah aku. Loh S.Y.O. H.O. U. Kemudian dengan pepayang K.Y.O. Lyong, ia hendak bertindak pergi. Tunggu berseru S.Y.O. Lian yang menghalau di tengah jalan, goloknya ia lintangkan, air mukanya merah padam. Aku tidak niat bunuh padanya, tetapi ia mesti kasih keterangan. Tadi malam aku tidak pergi ke rumahnya keluarga G.Y.O. Siapa yang diserbu di sana, siapa yang mampus, aku tak dapat tahu. Maka itu, ia tak boleh tuduh aku. K.Y.O. Lyong, sambil dengan kedua tangan menggelendot pundaknya S.Y.O. H.O., tertawa dingin. Ia masih saja panas. Aku tuduh kau, penjahat perempuan, ia berseru. S.Y.O. Lian angkat goloknya, tetapi B.O. U. P.K. loncat ke sampingnya, mencegah ia. Loh S.Y.O. H.O. U. dengan kempit K.Y.O. Lyong mundur satu tindak. Nona G.Y, harap kau jangan gusar ia kata, dengan suaranya yang nyaring. Orang perempuan yang tadi malam menyerbu di rumah keluarga G.Y.O. mengaku bernama J.Y.O. Lian, tetapi siapakah yang percaya obrolannya itu? Tentang dia, lambat laun akan didapat keterangannya. Jangan kesusu, Nona. Sekarang biar aku bawa dahulu dia ini, aku nanti kasih mengerti padanya. Baiklah sahut Li B.O. U. P.K. yang mendahului S.Y.O. Lian. Kemudian, dengan suara sabar, ia tambahkan. Aku memang sudah duga dari S.Y.O. Lian, buge dari G.Y.O. K.Y.O. Lyong mestinya ada pelajaran dari kalangannya Ah Hiap. Oleh karena itu, sampai sebegitu jauh, aku tidak mau berlaku kejam terhadapnya. Cuma ia ada terlalu bandel dan galak ia sukar dikasih mengerti. K.Y.O. Lyong dengar itu, ia tertawa secara menghina, menandakan yang ia masih tidak puas. Li B.O. U. P.K. tidak puas mendengar itu jengekan. Jikalau kau ada seorang lelaki, ia kata, sambil mengawasi dengan tajam, meski kau ada asal satu perguruan dengan aku, pasti aku tidak izinkan kau hidup sampai sekarang ini. Ketahui olahmu, kita akan cari itu perempuan jahat yang pakai namanya J.Y. Syulian, supaya kau mendapat kepuasan. Tentang kau, aku harap, mulai ini hari, biarlah kau ubah kelakuanmu. Kita tidak akan ambil peduli yang kau berdiam di rumah keluarga lu sebagainya mantu atau kau ikut los yau haou. Kau tidak mau terangkan tentang Ah Hiap dan kitab-kitabnya, baik, tetapi. Kau boleh percaya bahwa di belakang hari aku toh akan mendapat tau juga. Tetapi, tidak ada halangannya untuk aku menerangkan kepada kau, sahut Giyokyo Liong, suaranya tetap keras. Sebenarnya aku tidak kenal Ah Hiap, aku belum pernah ketemu padanya. Kepandaianku ini aku dapatkan dari K.H. O. Longchiu asal dari Inlam. Menurut guruku itu, buku itu memang ada tetapi buku itu sudah musnah terbakar. Kemudian ia menambahkan, dengan tidak kurang sengitnya, Li Beopet. J.Y. Syulian, Jangan kau banyak tingkah, untuk berkelahi lagi, aku pun tidak takut. Los yau haou tidak mau mendengar lebih lama, ia gendong si nona dibawa pergi dengan tindakan cepat. Dari atas gendongan, K.Y. O. Longchiu masih mengancam, Li Beopet, hati-hati siang atau malam, aku pasti akan dapatkan kembali pedang itu. Sudah, diam, menegur siyau haou. Kau sendirian mana bisa lawan mereka itu. K.Y. O. Longchiu tidak berontak dari gendongannya Poan dan In, tetapi karena ia masih panas, ia masih tertawa menjengeki, ia masih saja pentang mulutnya. Li Beopet dan J.Y. Syulian tidak meladeni lebih jauh, mereka ini hanya goyang kepala. Adalah Loktaipo, yang teriakilo siyau haou. Haou iya, lagi dua hari, aku nanti kasih selamat pada kau. Siyau haou jalan terus seperti berlari-lari, ke arah kereta. Itu adalah keretanya siyau haou. Si kusir ada hoa lian. Hoan, si kuda belang. Di belakang kereta ada meringkuk si Mochie, si tikus gurun pasir. Si tikus lihat ketuanya, ia segera lompat menghampiri. Looya, bagaimana katanya? Ia mengong akan lihat looya itu ada menggendong orang. Siyau haou tidak menyahut, hanya ia turunkan Kyauliong ke dalam kereta. Ia berlaku hati-hati, tetapi tidak urung nona diok menjerit. Aduh! Bagaimana, eh, apakah kau terluka parah? Tanya siyau haou, yang kaget. Kyauliong tidak menyahuti, ia hanya merayap masuk ke sebelah dalam. Looya, tanya hoa lian hoan, apa nona yang kau gendong ini ada tai-tai kita? Hus, jangan tanya-tanya siyau haou menyemprot. Lekas berangkat. Si kuda belang melengat, tetapi ia segera kerjakan cambuknya, atas mana keledainya lantas geraki empat kakinya menarik kereta, hingga roda-roda lantas menggelinding keras. Si mochie sudah loncat naik ke belakang kereta. Looyao haou pun telah loncat naik ke atas kereta, ia duduk di depan. Segera juga ia merasa ada dua tangan yang dengan perlahan-lahan merangkul lehernya, kemudian ia merasakan ada rambut yang halus yang mengenai mukanya. Ia juga lantas cium bawangi, yang menyambar hidungnya. Mari, duduk di dalam begitu ada suara yang perlahan dan merdu. Siyau haou lantas geser tubuhnya, hingga ia berada di dalam. Di lain sai, Kiao Leong sudah berada dalam rangkulannya si awan di tengah langit, ia menangis. Hoa Lian Hoan terus larikan keledainya dengan keras. Di atas langit, awan ada bergumpal-gumpal, seng rembulan sebentar kehalangan, sebentar kelihatan nyata. Di waktu malam demikian, di tengah jalan tidak ada lain orang. Buat beberapa kali, kereta ada memberikan bantingan, karena jalanan tidak rata, karenanya kedua penumpang telah saling merangkul dengan keras. Tidak lama awan telah bergumpal-gumpal menjadi satu, rembulan ketutupan antarunya. Selagi jagat ada gelap, seng guntur mulai perdengarkan suaranya dengan disusul oleh seng angin. Dan sebentar kemudian, seng hujan turun. Hei, hei, hei Hoa Lian Hoan berseru-seru, ketika ia sampai di suatu tempat. Seng keledai seperti mengerti majikannya, ia berhentikan empat kakinya, hingga roda-roda pun turut tidak menggelinding lagi. Siao hao upondong kio liong, yang ia ajak lonca turun dari kereta. Nyata mereka telah sampai di sebuah gereja butut di dalam suatu gang yang sunyi. Si Mo Chie lari ke tembok gereja, dia merayap naik buat membuka pintu, maka itu, dengan masih memondong, Siao hao upawa kasihnya ke dalam. Pekarangan ada lebar, di situ ada ditanami banyak pohon-pohon cemara dan pek. Air hujan jatuh di antara daun-daun dan cabang-cabang. Mukanya kio liong basah, air hujan menambahkan air matanya. Ia antap Siao hao upondong ia ke dalam gereja. Ia dibawa ke dalam satu kamar yang gelap, di situ ia diletaki atas sebuah pembaringan yang keras dan dingin. Sebentar kemudian, di luar jendela ada terlihat cahaya api, yang lemah. Loh ya, demikian suaranya si Mo Chie, dari luar jendela. Kemudian ia tertampak masuk dengan tangannya membawa lentera dari kertas minyak, maka sekarang, seluruh kamar bisa kelihatan cukup nyata. Kamar itu ada kosong melompong, sampai pun meja tidak ada. Maka itu, lentera pun diletaki di jubin. Lekas sekali, si tikus gun pasir undurkan diri. Di luar, suara hujan terdengar semakin tegas, juga suara angin, sebab cabang-cabang pohon, bersama daunnya, bergerak-gerak tak mau berhenti. Set Mo Chie mendekam di luar jendela, ia tutup kepalanya dengan tudung butut. Di situ ia bisa pasang kuping. Segera, sebagai yang pertama, ia dengar suara looyanya Los Yau Hau, yang senang nyanyikan lagunya yang terkenal. Jikalau kau ingin pulang, sekarang juga aku bisa antar kau dengan kereta. Kau telah melupai persahabatan kita, kau tidak sudi nikah aku, tetapi aku tidak akan mendesaknya. Hanya, yang pasti suatu waktu, aku akan bunuh mampus pada lukun Pue. Tanda petik. Setelah itu, si Mo Chie dengar suara titainya. Ia sudah tahu namanya titai ini, ia telah lihat dengan kera bagaimana gampang, tai-tai itu telah dibawa datang, ia dengar. Aku memang mesti pulang. Ibuku sedang sakit dan keadaannya sangat berbahaya. Tadi aku terkena kempelangan belakang goloknya siulian, aku rubuh dengan tingsan. Sampai sekian lama, baru aku sadar. Lihatlah darah di kepalaku. Dan sebelah kakiku ini, aku tidak bisa bertindak, maka andai kata tempat itu ada cukup tersembunyi, barangkali aku perlu berdiam di sini buat satu-dua hari. Aku mesti rawat diri, baru aku bisa pulang. Meski lukun Pue ada musuhku, toh aku ada satu anggauta dari keluarganya. Aku tidak puas dengan kedudukanku ini. Aku sekarang mengerti kekeliruanku. Aku tahu orang yang lukai keponakanku bukannya jie siulian, tetapi aku mesti tempur jie siulian dan libe oupek. Aku memang sengaja berlaku dengan tak kenal aturan, bukannya aku tak mengerti tetapi aku tidak senang. Kau tahu adatku ini, maka apa kau percaya lukun Pue mampu kendalikan aku? Pada sembarang waktu, aku bisa bunuh padanya. Tapi aku tak sanggup lakukan itu, sedikitpun aku tidak berdaya. Tanda petik. Ia menangis terseduh-seduh, suaranya mirip dengan suara suling gembala di tanah datar dari Sinkiang. Hampir-hampir si Mochie tak tahan akan dengar tangisan itu. Lantas terdengar pula suaranya siow hau, suara tertawa dingin. Hektometer, kenapa kau tak berdaya? Apakah kau artikan pangkat? Memang, pangkat aku tak mampu dapati, lo siow hau ada satu hohan. Apakah karena aku tidak berpangkat, maka kau tidak mau nikah aku? Ya, lukun Pue, itu, NG, itu Bui. Dia mulanya ada satu tamhoa, lantas ia jadi tiehu, lantas kau menjadi kuantai-tai. Merantau di padang pasir, mundur-mundur di atas tanah datar. Ya, aku tahu, kau tak akan sanggup melakoni itu. Karena ini, aku tak mau paksa kau. Yang aku perlukan adalah supaya aku bisa bertemu denganmu untuk menerangkan dengan leluasa. Sekarang kita sudah bicara jelas, kau boleh menikah pada siapa kau suka, hanya, aku hendak jelaskan pula, kun Pue, eh, mesti aku bunuh. Sekarang aku kasih ingat pada kau dan kau mesti hati-hati. Kyauliong menangis. Kau telur busuk, semua kau masih belum mengerti. Bukankah aku sudah terangkan? Aku juga benci padanya dan akan bunuh ia, tetapi, aku tak sanggup. Aku sudah menikah hampir satu bulan, selama itu ada sangat sedikit hari yang aku berdiam di dalam rumahnya. Selama itu, aku dan ia belum menjadi suami istri dalam artian yang benar. Orang yang berpeta dalam hatiku tetap adalah kau, Siau H.O.U. Kau telah serbu joliku dan juga serbu keretaku, aku sangat benci kau. Toh, walau demikian, aku berkulatir sangat yang kau nanti kena tertangkap. Itu malam kasatroni aku, kau telah tolongi Lok Taipo, apa yang kau ucapkan, semua aku sudah dengar dengan nyata, aku menangis karenanya. Aku tahu, kau memang ada satu Enghiong, satu Hohan, kau ada sangat menyintai aku. Tetap, aku menyesal sekali. Maka sejak itu, sedikpun aku tidak membenci kau, malah sebaliknya aku selalu mengenangnya. Kalau tidak, tidak peduli aku terluka bagaimana parah, tidak nanti sekarang ini kau bisa dengan begitu gampang pondong aku untuk dibawa kemari. Siau H.O.U., apakah kau mengerti sekarang? Suaranya Nona itu menjadi begini perlahan, tapi Simo Chie mendengarkannya sambil melengak, air hujan menimpa mukanya sampai ia kena minum itu, baru ia gelagapan. Ia mendengar pula, tetapi suara ada begitu perlahan, sampai seperti suaranya sang nyamuk atau tawon. Sayang aku tak mampu Pian Hoa menjadi tikus. Pikir ia. Ia tempelkan tubuhnya rapat dengan tembok, tetapi pakaiannya telah menjadi demak. Coba pikir, apa aku bisa perbuat kemudian terdengar pula si Nona. Sekarang ini lukun Pue ada punya satu cukat liang, yaitu ada satu tua bangka yang sangat licin. Sudah gitu, kun Pue juga ada dibantu oleh Hwin dan Suntian dan Giesu dari kota selatan, mereka itu telah membantu dengan sungguh-sungguh. Dan siang-siang, mereka sudah mengatur rencana, mereka telah pasang jaring. Entah bagaimana, mereka ketahui rumahnya Anglian Gui Sem ada salah satu tempatku bersembunyi, mereka lantas beli Gui Sem dan istrinya. Aku tidak ketahui itu, maka ketika itu hari aku datang untuk menengok ibuku, aku pergi ke tempatnya Gui Sem. Aku tidak menyangka apa-apa. Tau-tau, selagi aku tidur nyenyak, Gui Sem dan istrinya ringkus aku, hingga aku tidak berdaya. Mereka lantas perintah orang-orangnya Giesu dari kota selatan angkut aku dengan kereta, dengan secara rahasia aku dibawa ke rumahnya lukun Pue. Itu waktu aku masih pakai pakaiannya istrinya Gui Sem, kakiku telanjang, tubuhku masih ada tanda luka bekas pedang, yang belum sembuh betul. Mereka ringkus aku dari kepala sampai di kaki, mereka letaki aku di dalam sebuah kamar yang sekitarnya ditutup dengan kain merah. Itu waktu juga mereka undang kedua engkauku, yang lantas mereka tindih. Mereka telah beber kedosaanku, iyalah, kesatu aku dituduh mencuri pedang, kedua aku dituduh sembunyikan penjahat perempuan pegan holie, ketiga aku dituduh membunuh mati pantau coakiu, dan keempat aku dituduh sudah buat perhubungan rahasia dengan kau. Mereka kata bahwa ayah dan ibuku, saudaraku, juga kedua nesoku, tahu rahasiaku ini, bahwa mereka semua sengaja melindungi aku. Setelah itu, kedua engkauku dipaksa menandatangani sebuah surat keterangan di mana mereka mengakui semua tuduhan itu. Kedua engkauku itu terpaksa menyerah. Sesudah itu barulah aku dilepaskan dari ringkusan, tetapi aku pun dipaksa mesti menyerah menjadi istrinya Kunpue, istri yang tahu aturan. Kita telah diancam, jikalau kedua engkauku tidak mau bubui surat pengakuan itu, atau setelah merdeka aku main gila pula, Kunpue mau serahkan surat pengakuan itu kepada pembesar negeri dan kita hendak didakwa. Coba pikir, Siau H.O.U. Apakah ancaman itu tidak hebat? Jikalau ancaman itu dibuktikan, dengan lantas aku bakal dihukum. Buat aku sendiri, masih tidak apa, aku tak takut mati, tetapi bagaimana dengan ayah dan ibuku? Mereka akan terseret-seret, mereka akan dapat malu besar? Dan kedua engkauku? Mereka juga bakal dapat malu, terutama pangkat mereka berdua akan locot. Malah mereka pun bisa dihukum. Kalau rumah kita digeledah atau disita, ibu bisa mati mendadak karenanya. Itu semua akan mencemarkan kehormatan leluhur kita dan bakal meninggalkan noda untuk turunan kita semua, hingga aku tak akan mampu bertemu orang lagi. Demikian kedua saudaraku, dengan kedudukan sebagai T.I.H.U., mesti taruh tanda tangannya karena terpaksa. Kedua nesoku telah berlutut di depan aku, mereka minta supaya aku ingat nama baik keluarga kita. Maka, siau hau, coba pikir, dalam keadaan sebagai ini apa daya? Kiauliong menangis semakin sedih. Toh aku bukannya seorang yang boleh dibuat permainan, ia melanjutkan kemudian. Setelah aku dilepas dari ringkusan, aku berdaya untuk mencari keterangan. Begitulah aku ketahui di mana mengumpatnya Gui Sam dan istrinya. Tidak ayah lagi, aku cari suami istri itu, aku bunuh mereka. Habis itu aku lantas berkonde, aku. Dan-dan, aku ketemui orang, aku buat kunjungan. Kunpue tau apa yang aku lakukan, ia dijeri padaku. Aku juga terangkan kenapa dahulu Buddha Gimsi tidak berdaya. Buddha itu aku telah totok urat gagunya. Aku kasih tau, sembarang waktu aku bisa totok orang sampai binasa. Karena itu, kunpue jadi tak berani datang dekat padaku. Cuma ia telah mengancam, ia bilang, surat keterangan yang penting itu tidak ada padanya. Katanya ia telah titipkan pada satu pembesar berpangkat tinggi. Kapan aku berani main gila terhadap ia, si pembesar tinggi itu akan berurusan untuk menuntut balas baginya. Inilah yang lantas aku tidak berdaya. Pedang cembeng kiam ia telah serahkan padaku, tetapi aku tidak berani gunakan pedang itu, akan binasakan ia. Aku cuma bisa mengharap bahwa satu waktu ia akan lakukan kesalahan besar, itu waktu dengan gunakan ketika itu untuk aku balik diri. Sekarang kau mengerti kedudukanku yang sukar. Kau dan Siulian, kau semua, telah membuat kacau, sampai kunpue tidak berani tidur di dalam gedungnya sendiri, di lain pihak, ia minta bantuannya orang polisi, ia pekerjakan pahlawan, guna jaga rumahnya. Ia tidak berdaya, akan rintangi atau tangkap kau semua, lantaran itu setiap hari ia cacimaki padaku, antaranya aku dituduh sebagai konco jahat dari kau. Setiap malam aku dikurung di rumah bawah itu, dicampur dengan segala budak, dan aku terpaksa menurut saja. Ia pernah mengancam, apabila kau tidak mau berhenti mengganggu, ia terpaksa mau gunakan surat pengakuan itu buat mendakwa, buat membeber rahasia. Ancamannya ini membuat aku terpaksa memohon padanya. Ini juga sebabnya kenapa aku kebentrok dengan Jiay Siulian, karena aku minta Siulian jangan campur lagi urusanku, sedang aku tahu. Siulian ada bermaksud baik, itu juga sebabnya kenapa aku mandah diperhina oleh Loe Taipo. Dan, sekarang aku memohon padamu, supaya kau ijankan aku berobat di sini. Tapi, baru saja sesaat, nona itu sudah kata pula. Tidak, aku tidak bisa diam lama di sini, aku mesti lekas pulang. Nanti kun Kwee boleh sangka aku minggat besok ia bisa lantas majukan pengaduan dan membeber rahasia. Bila itu terjadi, ayah dan saudara-saudaraku akan ditangkap, ibuku bisa mati karenanya. Dan ia sesenggupkan, begitu sesak sampai ia tak dapat berbicara terus. Lo siang hao berdiam, terang ia ada bingung, si Mo Chie masih saja mendekam, ia tak dengar lain kecuali tangisan. Satu kali ia berpaling rupanya ia merasa peh, tapi begitu berpaling, ia kaget sampai hampir ia mencelak bangun. Sebab tahu-tahu, di belakang ia ada berdiri seorang dengan pedang di tangan lo. Ia mau berteriak, ia batalkan itu, karena pedang yang tajam, yang hawanya dingin, nempel di batang leharnya. Terpaksa ia berdiam tubuhnya gemetaran, napasnya tertahan. Orang itu pun diam saja, kecuali gerakan matanya yang memerintah si tikus gurun pasir untuk jangan berkutik dan jangan bersuara. Siau hau, besok baiklah kau pun berlalu dari sini. Kemudian terdengar pula suaranya Kiau Liong. Walau bagaimana, aku tidak bisa lupai kau. Aku tak berbenci lagi padamu. Sudah terang kita tidak berjodoh. Kalau kau sudah meninggalkan kota raja ini, kau pergi ke Liu Hu Chun, di sana kau cari budak kepercayaanku, Siu Hiang. Ia ada cantik sekali, adatnya pun adat, halus daripadaku. Kau tuturkan padanya tentang kesukaranku ini, perihal kesulitan kita, sesudah ketahui itu semua, ia tentu suka menikah padamu. Hanya aku harap, kau selanjutnya harus berusaha. Kau juga harus kasih tahu Siu Hiang, supaya ia buka itu peti barang-barang perhiasan yang disembunyikan di lubang dapur, kecuali barang permatanya, bakarlah semua sisanya, bakar sampai habis, jangan ada bekas-bekasnya yang ketinggalan. Dan kalau ia dapatkan soat hau, tolong kau berdua pelihara padanya. Itu waktu orang di luar, yang menyekal pedang yang bajunya hijau telah angkat pedangnya dari lelernya si Mochie. Ketika si tikus menoleh, ia sudah tak lihat lagi orang itu. Ia kaget tetapi ia mengeluarkan napas lega. Kecuali tetesan hujan, malam itu ada sunyi. Dengan merayap, si Mochie kemudian pergi ke belakang. Rumah suci itu ada insian koan di kota barat. Imam yang tinggal di situ adalah imam asal Butong San Lasyaung HOU. Kenal ini orang suci, sebab pada belasan tahun yang silam, ia pernah jadi imam cilik di atas itu gunung, tinggal sama-sama imam itu. Dan si imam senang dengarkan nyanyian orang yang terkenal. Belasan tahun telah lewat, apa mau sekarang mereka bertemu satu pada lain di Pakha. Pada suatu hari si HOU minum arak di suatu warung, ia keluar dengan rada sinting, ia jalan sambil bernyanyi. Justru si imam pun sedang lewat di jalan yang sama, ia dengar itu nyanyian, ia kenalkan puan Tianyin. Malah ia segera dapat kenyataan, dia itu adalah itu orang yang serbu kereta dari keluarga. Karena ia anggap si HOU berada dalam ancaman bahaya, ia lantas memanggil dan ajak pergi ke insian koan. Imam ini pikir akan nasah hati si HOU menyingkir ke Ngoclong Nia, ke dalam lembah di mana ada gereja yang ditempati oleh sutainya Cirin Siu Tojin. Dan ia harap Cirin Siu bisa bujuk ia itu ubah penghidupannya, akan menjadi imam. Tapi si HOU mana ingat akan bersama dia atau membaca kitab suci? Ia tetap berdiam di insian koan, yang ia jadikan sarang untuk sementara waktu. Selama berdiam. Di situ, setiap hari ia terus keluar, akan dengar-dengar hal-halnya di kedua rumah keluarga Lu dan Giyok. Kebetulan sekali, pada suatu hari, ia bertemu dengan Simo Chie dan Ho Alian Hoan. Dua liyolo itu ada setia. Sejak itu hari si HOU terbitkan onar dan kabur, mereka berdua tidak tinggalkan pak hia. Mereka jaga baik peti uang emas dan perak kepunyaan taiong mereka. Mereka pakai sejumlah uang untuk beli sebuah kereta baru, dan seekor keledai. Di pintu Sun Chie Mui, mereka sewa sebuah rumah kecil. Setiap siang Ho Alian Hoan ngelayap dengan keretanya, yang ia sewakan. Ia pakai kopiah yang dibeleseki dalam, sebelahnya pipinya yang bertanda bacokan, ia tempelkan koyoh. Dan Simo Chie, dengan belasan tel, telah bahpi Yan Hu, dengan menyamar sebagai orang yang nganggur, ia keluar masuk warung reh atau warung arak. Setiap hari gawainya kelayapan, untuk dengar-dengar kabar, akan cari looyah mereka. Maka itu bukan main girang mereka ketika itu hari mereka ketemu siang Ho U. Lantas siang Ho U perintah tukar tanda kereta dengan tanda hijau yang baru, ia pun beli pakaian baru dan dandan, dengan naik keretanya Ho Alian Hoan, ia mirip dengan satu pembesar negeri, hingga tidak ada orang curigai padanya. Pada itu hari, Simo Chie telah dapat dengar hal penyerbuan di gedungnya keluarga Giyok bahwa Lu Siau Nainai telah pulang ke rumah ibunya, ia lekas pulang akan memberi warta pada looyahnya, atas mana, siang Ho U lantas dan dandan naik keretanya. Ia sengaja turunkan tanda dan dirapatkan, ia perintah Ho Alian Hoan jalankan kereta di depan gedung keluarga Giyok, sampai dua balik si Mo Chie sendiri terus diperintah memasang meta, sampai, kejadian itu malam, si tikus lihat Nona Giyok keluar. Dengan bawa pedang, ia lari pada majikannya akan mengasih tahu, dengan kesudahannya, lo Siau Hau naik keretanya menyusul, hanya sayang, Giyok keburumi, ling. Tapi si Mo Chie ketahui atas keletakan tempat, ia tahu di mana rumahnya loktai podai itu, Siau Hau lantas suruh Ho Alian Hoan menuju ke rumahnya. Ito Lian Hoa. Siau Hau sampai di saat yang betul, selagi Kiyo Leong di depak jatuh dari atas tembok, hingga selanjutnya ia bisa bawa Nona itu pulang ke gerejanya. Demikian berdua mereka saling umbar rasa hati mereka, sesudah mana, Siau Hau berdiam, dengan meta, terbuka lebar, ia mengawasi lemtera, yang lilinnya hampir habis. Di atas pembaringan cuma ada satu bantal kepala serta selembar tikar, kasur dan selimut tidak ada. Dengan air meta berlinang, Kiyo Leong duduk menyender di bantal. Ia kadang-kadang merintih karena kakinya sakit. Jadi ini adalah kamar tidurmu? ia tanya Siau Hau. Suaranya perlahan dan mengandung sifat sangat memperhatikan. Siau Hau manggut. Benar, ia menjawab. Ah, kau begini menderita mengeluh Nona itu. Kenapa kau tidak punya kasur dan selimut? Apakah kau telah jadi sangat melarat? Aku tidak miskin, sahuk pulas Yau Hau. Kereta yang tadi kita naiki adalah keretaku sendiri. Dan aku masih punya banyak uang emas dan perak serta barang-barang permata, semua itu adalah orangku yang simpan. Tinggal di sini, aku tidak membutuhkan kasur atau selimut, aku belum pernah memirkan itu. Hatiku selamanya dirasakan. Seperti api yang berkobar-kobar, kalau malam aku tidur, angin meniup-niup pembaringan demek dan dingin, tetapi itu masih belum bisa menghilangkan rasa panas pada tubuhku. Kau tahu sendiri, di padang pasir, di tanah datar, aku pernah tinggal bertahun-tahun, apakah di sana aku pernah memilih tempat tidur? Terima kasih telah menonton!